Halo guys, selamat datang di channel Farid Clarity di depan saya sudah ada multitester akan saya coba masuk ke modul continuity tester fitur ini berfungsi untuk mengetahui ketersambungan atau tidaknya nah ini continuity kadang-kadang ini bermasalah kadang bisa, kadang tidak kadang-kadang jengkel ya, kalau seperti ini nih, gak bisa nih oke, gak bisa jadi kita akan buat fungsi yang sama, namun dengan kreatifitas yang berbeda, oke yang saya siapkan adalah baterai buzzer, corong bekas kabel probitester, kemudian capit buaya, oke kita rakit pertama kita kabel probitester dulu ya kita bikin putuskan kemudian akan kita masukkan ke sini solder dulu disininya biar enak menempelkan kabel ya lalu kabelnya disambungkan ke sini ya setelah kabel tersambung maka penjepit ini kita kita jepitkan ininya biar kabelnya gak ketarik gak lepas ya oke, selesai kita masukkan ini nih bungkusnya ya yang dari karet ini masukkan ke sini seperti ini oke, ini dia sudah selesai untuk capitannya kemudian kita sambungkan ke buzzer ya kita kita jepit dulu buzzer nya nah ini kita sambungkan ke bagian buzzer positif ya kasih timah dulu lalu sambungkan ya ini ditempel ke sini oke, setelah itu kita akan tempelkannya pakai ini nih pakai lem bakar tempelkan ke baterai bagian negatif ya disini nah, biar bagian buzzer negatifnya tertempel dengan kutub negatif baterai ya lalu kita solder nah, ini kutub negatif baterai dan negatif buzzer disambungkan setelah itu yang tadi bagian positifnya kita kasih lem apa namanya head shrink biar biar gak putus ya kalau nah, udah selesai kita lanjut ke probe nya ya bagian depan bagian yang akan di tes kita sambungin pakai kabel ya oke pakai kabel pendek aja biar bisa nyambung nah, masukkan ke corong yang tadi oke, di seperti ini caranya nah, sudah masuk corong nah, sambungkan ke bagian positif baterai akan dipasang seperti ini disini oke, kita solder nah, sudah ini kita akan kita akan tempel disini karena berhubung ini sama-sama pas ya pas ukurannya jadi gak masuk gitu jadi saya akan memakai slot tip ya seperti ini karena ukurannya sama-sama baterai ya tapi gak masuk ya setelah itu biar kelihatan bagus ya saya akan kasih slot tip sampai semua baterai tertutup sama slot tip jadi warnanya hitam ya semuanya oke terus digulung sampai akhir dari baterai ya oke nah seperti ini jadi kelihatan elegan ya bagus oke kita potong oke selesai seperti ini oke selesai seperti ini mari kita coba shortkan ya kesini mantap sekali mari kita coba dengan rangkaian oke kita akan coba capit disini ya nah capit disitu dan kita lihat kemana ini nyambungnya nah ternyata kesini ya kesini enggak nah ini dia oke kita dicoba di tempat lain kita akan coba disini nah ya disini kita coba lagi kemana nyambungnya oh ternyata ini oke sekaligus ini bisa cek led ya karena disini ini rangkaian led ya saya akan coba ini disini oke kita coba ya nah berarti ini disini oke nah ini berarti ini jadi bisa cek led juga ya mantap oke terima kasih Terima kasih.